Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu bawan jagung Ini rasanya enak banget ya teman-teman Kemudian membuatnya juga sangat mudah Cocok juga buat cemilan atau ide lauk sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk step yang pertama Ini saya akan membuat bumbu halusnya Ini saya sudah siapkan lemper Kemudian merica 1 sendok teh Bawang putih 4 siung yang ukuran besar Bawang merah 4 siung Garam 1 sendok teh munjung Kemudian tumbuk halus bahan bumbu Ini menghaluskannya boleh pakai blender Atau pakai chopper ya teman-teman Atau manual begini pun boleh ya Atau sesuai selera Setelah bumbu halus Kemudian saya sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan tepung terigu Protein sedang ya teman-teman Ini saya menggunakan 300 gram Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Dan saya juga menggunakan jagung yang sudah dipipil Dua buah Ini saya menggunakan jagung manis Lalu saya juga menggunakan wortel Satu buah yang sudah dipotong kore api Margarin yang sudah dicairkan Saya menggunakan 2 sendok makan Lalu saya tambahkan air es 350 ml Ini waktu memasukkan airnya Secara bertahap ya teman-teman Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap support video ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya Dan saya juga masukkan daun seledri Dua batang yang sudah dipotong kecil-kecil Ini kemudian saya aduk-aduk lagi ya teman-teman Sampai tercampur merata Tambahkan penyedap setengah sendok teh Setelah tercampur merata Dan dirasa sudah pas Kemudian siap untuk digoreng Dan ini tekstur adonannya ya teman-teman Tidak kental atau juga tidak encer Ini adonan pas Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya Lalu goreng Bawang jagung Ini bentuknya sesuai selera ya teman-teman Besar atau kecilnya Ini saya beri minyak begini Supaya tidak lengket Dan cepat matang ya Ini waktu menggorengnya Saya menggunakan api sedang Terima kasih telah menonton Setelah satu sisi matang Kemudian saya balik Goreng sampai kuning keemasan Setelah kuning keemasan Kemudian angkat dan tiriskan Dan ini hasilnya ya teman-teman Bawang jagung Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Cocok juga buat ide lauk Sehari-hari atau cemilan Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Video saya sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh